Ini ceritanya pohon kelapa gading Manokura diserang kumbang nih Semacam kumbang tanduk nih, ada banyak tadi habis pangkas Pohon kelapa di kebun Manokura Lalu ada beberapa nih Nah, kita akan coba pelihara nih kumbang tanduknya ya Nih, kita coba pelihara karena ada banyak sekali tadi Dapat di pohon kelapa kebun Manokura Ada juga pupanya nih Tuh, nanti akan jadi kumbang nih Nah, kita coba nih siapkan tempat Nah, ini tempatnya yang kita siapkan ya Sudah ada Jocobit juga nih nanti untuk medianya Kita coba taruh disini nanti ya Terus air untuk melembangkan media jocobit Oke Kita siapkan dulu ya tempat untuk pelihara kumbang-kumbang Oke, kita pindahkan jocobitnya dulu ya Ini kita coba pakai jocobit aja yang ada Kita buat media kandangnya Karena kumbang-kumbang ini suka bersembunyi Mereka akan sembunyi di jocobit ini mungkin Kita kata dulu Jocobitnya Nah, sudah kita tata nih Nah, setelah kita tata Kita sembunyi di jocobitnya Nah, akhirnya supaya lembab Ini berbagai sudutnya Nah, kemudian Kita masukkan kumbangnya Nah, itu dia Sudah gak sabaran nih kumbangnya Nah, ini beberapa potong Dahan kelapa ya Batang-batang Dahan kelapa Supaya menjadi Makanan kumbangnya Mereka akan Nah, ini contohnya Mereka akan Kulit-kulisap Kulisari Dahan kelapanya Mereka akan Baik makan kumbangnya aku tanduknya diharap masih banyak nih tadi dapat 10 ekor di pohon kelapa tebun manubura kita masukkan saja ya tuh kita coba lihat mereka mulai menggali biar kotiknya sembunyi bingung semua biar 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 sekali kita berani ke depan ya gimana perkembangan tumpang-tumpang ini dan ini ada pula kita coba kalau tumpang kita coba lihat ke depan tidak memiliki ekornya masih sedih oke beberapa hari ke depan kita akan update bumbang-bumbang selamat menikmati selamat menikmati